Teman-teman sekalian, saat ini saya sedang berada di rumah Ketua RW12, Pak Universius Ketua RW12 di Kelurahan Marawat, Kota Momere, Kabupaten Sika, Rusa Tenggara Timur Saya malam ini sengaja datang ke sini, namun ada beberapa alasan yang ingin saya tanyakan atau ingin saya mencarai beliau berkaitan dengan pelayanan air minum bersih di RW12 atau di Kelurahan Marawat, khususnya di lingkungan Alusius, Misir Barat Pak Yuven, mohon maaf, saya mengganggu sebentar, Pak Boleh mengganggu sebentar, Pak? Boleh Ya, mungkin saya ingin tahu, Pak, seperti apa pelayanan air bersih di wilayah RW12 ini? Cukup memprihatinkan Maksudnya bagaimana, Pak? Yang memprihatinkannya seperti apa? Yang dibuka, yang keluar angin, bukan air Saat buka kran, keluarnya bukan air Atau airnya warna beda-beda atau bagaimana, Pak? Soal beda warna, tapi mau airnya keluar Itu sudah berapa lama, Pak? Sudah mau, lebih mau, 4-5 bulan terakhir Oh, ya sudah Tapi Bapak ke PDM sudah membuat pengaduan atau bagaimana? Itu hanya kata nanti baru mereka atur kembali Terlihat sampai saat ini sama sekali Setiap bulan, Bapak bayar berapa ke PDM? Berapa rupiah? Itu sampai 75 ribu 75 ribu? Besar sekali, per bulan ini? Per bulan Di sini, berapa banyak? Belapa pengguna? Di rumah? Cuma dua orang Semua dua orang Setiap bulan Bapak bayar 75 ribu Sampai 75 ribu Bukan 20 ribu, 30 ribu, 40 ribu, tidak? Tidak ya? Selain Bapak di rumah mengalami kondisi seperti itu Apa hal ini apakah juga dialami oleh warga-warga lain Di sekitar binaya kekuasaan Bapak? Atau bagaimana? Sekitar binaya kekuasaan Bapak, atau bagaimana? Di sekitar binaya kekuasaan Bapak, atau bagaimana? Informasi terakhir itu ada bantuan Bantuan air minum bersih Dalam kaitan dengan pemasangan metral Itu bagaimana ceritanya, Pak? Apakah sudah terilisasi ke semua rumah warga di RB12, atau bagaimana? Belum seluruh, baru beberapa Itu hari tahun 2000 Yang sebelum pemilu itu sudah dapat berapa? Itu baru 36 sambungan rumah tangga Sambungan rumah Berarti masih berapa banyak warga yang harus dipasang metralan air Kurang lebih lima puluhan Lima puluhan lagi yang harus dipenuhi oleh pemerintah Jadi apa harapan Bapak terkait pelayanan air minum bersih Mulai dengan yang tadi Bapak sampaikan Bapak bukan keluar air, tapi keluar udara Lalu kemudian soal pemasangan sambungan rumah kepada warga Yang belum memiliki metralan air Itu menurut Bapak bagaimana harapan ke depannya? Harapan ke depan Semoga bisa terpasang semua untuk masyarakat di sini Supaya semua warga masyarakat bisa menikmati air besi Soal yang keluar udara itu bagaimana Pak? Ya itu kami cukup kesatunya kita bayarnya mahal Kita bayar mahal itu untuk minum air Bukan mau Lihat angin Oke baik Jadi pesan dan harapan Bapak Bapak PDM harus segera turun ke lapangan Untuk memantau pelayan air minum bersih yang ada ya Kira-kira begitu ya Pak? Iya Oke Pak Terima kasih Pak Selamat malam ya Malam Tuhan memberkati semoga Bapak panjang umur sehat Dan Kira-kira begitu saudara-saudara sekalian saat ini Saya sudah berbincang-bincang dengan Pak Ketua RW12 Namanya Pak Juvencius Dia sudah lama berdomisili di sini Memang dia aslinya dari Kecamatan Bola Di Desa 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 Hokor Namun dia sudah lama berdomisili di lingkungan Misir Barat Dan dia mempunyai posisi penting sebagai Ketua RW12 Dan dia cukup tahu tentang banyak hal termasuk pelayanan air minum bersih Dan seperti tadi informasi terkait dengan pelayanan air minum bersih Yang seperti disampaikan bahwa saat dia mereka warga membuka meteran dan keluar udara Terus masih banyak warga yang belum memiliki meteran air Harapan mereka bahwa pemerintah segera mengambil sikap Atau tim PDM untuk turun melakukan survei dan melihat kondisi-kondisi yang ada Salam hormat dari lingkungan Alisius Misir Barat Selamat malam Sampai jumpa Bersama Juvencius